Intro Halo guys Welcome back to my channel Kembali lagi di Hasil Adventure Kali ini Hasil Adventure mau Review untuk apartemen yang berada di Korea Nah Saya pengen Kasih tau ke kalian untuk apartemen Di Korea ini tampilannya seperti apa Dan Rupanya seperti apa Ini kita review satu persatu Kita pengen tau Perbedaannya apa Yuk kita cek Nah ini pertama Pada saat kita baru datang Pada saat kita baru datang Itu biasa Nanti kita Udah dikasih tau nih Bahwa kita suruh Untuk Baru sepatu atau sendal Adanya disini Jadi kita diberikan Aturan kita harus naruh disini Atau juga bisa disini Nah ini lemari untuk sepatunya Nah ini Ini untuk Naruh sepatunya Pokoknya ini bisa untuk Buat naruh-naruh ya Nah ini biasa Untuk pemadam untuk bakaran Nah kita langsung lanjut ya Kita lihat dulu ini tampilannya Ini tampilannya Tampilan apartemennya Bagus Ini bagus banget di Korea ini Dia Memang Mungkin tipenya Tipe yang Standar Tapi dia Lumayan besar Tempat tidur ada 3 Diberikan 3 tempat tidur Kita mulai dari belakang dulu ya Biar enak ya Di belakang kita ada kamar mandi Jadi kamar mandinya itu langsung dekat Dengan pintu keluar Ini ada lampu Lampunya itu dia otomatis Otomatis sensor Jadi kalau kita Kita dekat dengan lampu Ini dia akan nyala sendiri Otomatis Dia pakai sensor Nah Ini adalah kamar mandinya Untuk kamar mandinya Kita diberikan Untuk handuknya ada 3 Kemudian ini WC nya Dia Bagus ya Jadi modelnya Kalau misalkan kita ingin Gersihkan Bekas kita Untuk BAB atau yang lainnya Ini kita tinggal Ini aja nih Tekan yang ini Untuk Membersihkannya Ini untuk berhenti Nah ini Ini mungkin untuk wanita kali ya Nah kalau yang ini Kita kurang tahu Karena tulisannya Korea Dan Di sini juga Ini biasa Kita kalau mau cuci muka Kita mau Blosok gigi Ada Ada di tempat ini Yang tadi saya bilang Anduk diberikan 3 Ini kenapa ada 2 Yang satunya lagi Ada di kamar Kemudian Kita diberikan Untuk Biasa ini ada Kita langsung bisa Melih Ada shower Diberikan Untuk Sabunnya Ini sabun Ya Kemudian ini Sampo nya Dan yang ini Untuk Mungkin yang Hair clinic nya ya Nah Ini Kalau misalnya kita Mau langsung Mandi Tanpa Jadi bucurannya Langsung dari atas Kamar mandinya Lumayan besar Terus juga Pastinya ini Ini ya Bisa Water heater ya Bisa Dipanas dingin Kemudian Kita langsung Lanjut ke Kita langsung lanjut Ke Kamar Tengah Atau kamar utama Nah ini Cover saya Cover saya Saya taruh disini Ini biasa Ini untuk Pengatur Pengatur suhu Karena kan disini Musimnya musim dingin Ini musim dingin Jadi ini Untuk pengatur Untuk panasnya Panas untuk Ubin nya Jadi bisa diatur Jadi kita Kalau ke dalam rumah Atau ke dalam Apartemen ini Langsung Langsung hangat Jadi gak dingin Karena kalau dulu Dingin banget ya Suhu bisa sampai Minus 5 derajat Dan untuk ini Untuk lampu Ini lampu Biasanya Menyalakan lampu Jadi bisa Ada 3 Nah ini adalah Untuk Menerima tamu Jadi Kalau misalkan Ada tamu Ini kita bisa Mempergunakan Yang alat ini Untuk tata cara Penggunaannya Nanti bisa Dikasih Petunjuknya Dari owner Apartemennya Ini Oke Kemudian Ini adab Kita ada TV TV Itu untuk Tayangan Korea Sorry guys Anak saya Sedang Nangis Nah ini Untuk TV ya TV ini Channelnya Channel Korea Yang tadi saya bilang Biasa Ini juga Kita juga Diberikan Tata caranya Ini yang tadi Jadi kita Di apartemen ini Benar-benar Kita tuh Dibantu banget Sama yang Sama dari pihak Apartemennya Jadi ini kita Dibantu untuk Setting for winter Floor heater And hot water Jadi kita Dikasih tau Cara penggunaannya Terus Kemudian Kita yang tadi Yang saya bilang Tempat tidur Ada 3 Nah Tempat tidur Terada 3 Kita pada saat Disini Diberikan Plastik 1 Jadi Diberikan Plastik 1 Nanti Ditaruh disini Jadi Sampah Semua Diwajibkan Ditaruh disini Di tempat sampah ini Nanti kita Buang sendiri Di bawah Di lantai 1 Jadi Gak boleh Kotor Biasanya kan Kita kalau Untuk Di hotel Atau apa Pada saat Kita Selesai Selesai Menginap Itu kita Tinggal aja Nah kalau ini Diberikan peraturan Kita suruh Buang sendiri Di bawah Terus Disini Juga Kita Di apartemen ini Kita diberikan Kayak Boneka Nih Boneka Dari Kakaotok Karena memang Kakaotok Ini Khasnya Korea ya Selain lain juga Jadi ini ada Kurang lebih sekitar Berapa ya 12 Kalau nggak salah Tapi ini Nggak boleh dibawa pulang Kalaupun dibawa pulang Nanti Dikenakan Denda Nah Dendanya Nggak tahu berapa Pasti mereka juga Udah menghitung Jadi Dihitung Satu Satu persatu Kalau misalkan Ada yang hilang Itu Disini Sudah diberitahukan Dengan Friendly Reminder All Kakaot Friend Produk in the room Origin Limit Edition Pokoknya Intinya Pemberitahuan Aja Bahwa Boneka Boneka Ini Limited Edition Jadi Nggak boleh Sampai Hilang Terus Selain ini Kita langsung Langsung aja Ini ada Ada Lima pintu Ada Lima pintu Kita mau tahu Apa aja sih Lima pintu ini Yang pertama Disini ada Kulkas Kulkas kita tarik aja Ini kulkas guys Jadi kalau kita di Korea Kita beli minuman Atau makanan Bisa langsung Cek disini Ini Langsung kita taro aja Nanti Tinggal taro aja Bisa dipergunakan Ini Kulkasnya Lanjut Kesini Kalau ini Dia langsung Pada saat dibuka Langsung Nah Ini washtub Untuk cuci piring Jadi kita diberikan Untuk Kalau membersihkan Membersihkan Sisa Makanan Atau Membersihkan Piring Gelas Semuanya ada disini Kita tinggal Cuci aja Ini ada ovennya Ovennya Jadi Kalau kita beli Makanan Di luar Kayak seperti Di Sevel Kalau disini Ada namanya GS25 Itu supermarketnya Andalan disini Saya biasanya Kesitu Untuk Beli sarapan Nah Atau makan malam Biasanya kita langsung Dimasukin Kesini Nah Terus Kita juga Ini kita buka Atas Disini Lengkap banget Nih guys Jadi Lengkap banget Ada gelas Kita diberikan Gelas ada Empat Mangkok Empat Pokoknya Semuanya serba Empat Ini lengkap Lengkap Kalian bisa Pilih Jadi Ini Benar-benar Bagus Kita Dibutuhkan Aja Ada disini Nah Terus Ini Kompor gas Kompor gas Kalau kita Mau masak Biasanya Kita masak Udon Biasanya Kita masak Udon Atau Mie lah Pokoknya Kalau makan Buat sarapan Disini Eh Biasanya Kita Sarapan Udah makan Ini Kalau buat Review Aja Kemudian Selain itu Sebentar Ini Kita Buka Dulu Ini Ada Mesin Cuci Jadi Ini Ada Mesin Cucinya Kalau Kita Mau Habis Kita Bawa Pergian Ini Bisa Langsung Mesin Cuci Disini Nah Nanti Untuk Petunjuknya Nanti Bisa Pada Saat Disini Nanti Akan Diberikan Untuk Petunjuknya Cuma Kalau Kita Jelaskan Petunjuk Cara Mesin Cucinya Nanti Kelamaan Ini Kita Buka Laci Ini Sendok Garpu Disediakan Sampai Sumplit Ini Sumplit Ini Pisau Ini Gunting Sendok Garpu Sama Sendok Kecil Jadi Semuanya Sudah Diberikan Jadi Tidak Perlu Membeli Lagi Ini Ada Untuk Wrap Diberikan Sampai Terus Ini Biasa Tutup Panci Langsung Kita Tutup Aja Ini Sudah Disediakan Kalau Mau Cuci Sudah Disediakan Sabun Mesin Cucinya Sudah Disediakan Untuk Deterjen Deterjennya sudah disediakan semuanya Jadi kita tinggal Lakukan saja apa yang kita mau Lalu ini kita tutup Kemudian Kalau tempat tidur seperti biasa Halo Cisan Enaknya ayah Ini mamas Ini pendainya Ini tempat tidurnya Kemudian ini kita Kita disini gak akan kekurangan setruman Gak akan kekurangan Listrik stop kontak Jadi ini bisa disini Atau juga bisa disini Ya Terus ini ada Biasa yang kalau malam laku malam Terus Pokoknya Kita benar-benar dimanjain banget Ini biasa Untuk laku malam Dan terus Kita Tuh Saking benar-benar ini ya Tuh disediakan juga Dari sananya sudah disediakan Ini ada Disediakan semuanya lengkap Kalau pun kita mau charger Kita mau charger Kita udah dilengkapin disini Tuh Lengkap banget Tuh lengkap banget Mau yang Tipe Tipe yang biasa Ataupun tipe yang Yang apapun ada disini Semuanya lengkap Ini saya taruh lagi Jadi kita gak akan kekurangan Buat Ngecas Terus Biasa ini ada AC Nah ini sebenarnya kita gak menggunakan AC Ini penghangat ruangan kali ya Oh ini AC ya Ini AC Nah Kita Kita buka lemari yang ini ya Lemari yang ini Jadi Kita diberikan Vacuum cleaner Untuk PL juga ada Jadi Semuanya ada disini Jadi kita Kalau misalkan Lantainya kotak Kita bisa Bersihin Kumpulinnya Atau PL disini Bentungin baju Kalau kita mau Rapikan Rapikan Baju Kalau setelah pergi Kita bisa bentung disini Oke Ini juga sama Buat taruh Baju Langkap Nah ini apa Oh ini Ini biasa AC Oke Ini ada tampilan luarnya Tampilan luar Korea Oh guys Perkotaan Di gunung Ada banyak gunungan Disini Kita dikeliling gunung Nah itu cell tower guys No cell tower Ada cell tower Nah ini tampilan bawah Kita di lantai 15 Ini nama apartemennya KCC tower Di lantai 15 Kalian bisa nanti Bisa cek Nanti kita Info in Untuk Alamatnya Dan semuanya ada Di deskripsi Dan juga Untuk Kalau mau WA Kita Infokan Terus Terus Ini semuanya udah sih Semuanya udah kita review Tidak ada yang kita tinggal Dan itu aja Video dari kita Mudah-mudahan video ini bisa membantu Buat kalian yang ingin mencari Penginapan yang ada di Oh iya Ini lokasinya Adanya di Mami Jai Di Korea Ini letaknya dekat Myeongdong Jadi ini deket Deket kemana-mana sih guys Deket cell station juga Deket Myeongdong Kemudian dekat Dengan cell tower Mau kemana aja Ini lengkap Semuanya lengkap Untuk bis juga lengkap Bisa ada banyak disini Kalau kalian mau kemana Kalian tinggal mapping aja Di google map Atau aplikasi Naver Itu aja Sekian dari saya Tetap Di channel Hazel Adventure Selamat pagi